Pernahkah Anda merasa berbeda, seolah ada tujuan lebih besar yang menanti untuk diungkap? Atau mungkin Anda sering merasakan empati yang mendalam, atau memiliki intuisi tajam yang sulit dijelaskan? Jika ya, bisa jadi Anda adalah salah satu jiwa langka yang terpilih sebagai penyembuh dan pembawa cahaya spiritual. Sahabatku semuanya, dunia spiritual adalah dunia yang penuh dengan misteri, dan salah satu yang paling menarik adalah keberadaan individu-individu istimewa yang membawa energi penyembuhan dan cahaya spiritual ke dalam kehidupan orang lain. Mereka adalah jiwa-jiwa terpilih yang memiliki peran penting dalam membantu orang lain menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan tujuan hidup mereka. Sebelum kita membahas tanda-tandanya, sangat penting untuk kalian pahami konsepnya terlebih dahulu. Penyembuh spiritual itu bukan hanya soal kemampuan supranatural seperti di film-film, tapi lebih keperan kita dalam membantu sesama lewat energi positif yang kita punya. Kita bisa menolong orang lain agar sembuh dari luka batin, menemukan kedamaian, atau bahkan sekadar menjadi pendengar yang baik. Gampangnya, bayangkan kita seperti menara mercusuar di tengah lautan. Cahaya kita bisa menuntun kapal-kapal yang tersesat, memberi mereka harapan, dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Itulah peran kita sebagai pembawa cahaya spiritual. Berikut ini adalah tanda-tanda jika Anda termasuk jiwa terpilih. 1. Empati yang mendalam Empati yang mendalam adalah kemampuan merasakan emosi orang lain secara mendalam, seolah-olah kita sendiri yang mengalaminya. Ini bukan sekadar memahami apa yang mereka rasakan, tapi juga merasakannya di hati kita sendiri. Misalnya, saat melihat teman sedih, kita tidak hanya tahu bahwa dia sedang sedih, tapi kita juga ikut merasakan kesedihannya. Hati kita ikut terenyuh, mata kita mungkin ikut berkaca-kaca, dan kita merasakan dorongan kuat untuk memeluk atau menghiburnya. Orang dengan empati mendalam seringkali dianggap sebagai orang yang peka. Mereka mudah tergerak oleh penderitaan orang lain, baik itu teman dekat, keluarga, bahkan orang asing yang baru mereka kenal. Mereka tidak bisa tinggal diam melihat orang lain kesusahan dan selalu berusaha mencari cara untuk membantu. Empati mendalam ini bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Di satu sisi, ini membuat kita menjadi orang yang peduli dan penuh kasih sayang. Kita bisa menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijak, dan sumber dukungan yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. 2. Intuisi tajam Intuisi adalah kemampuan merasakan atau mengetahui sesuatu tanpa melalui proses berpikir rasional. Bagi jiwa-jiwa terpilih sebagai penyembuh dan pembawa cahaya, intuisi ini bagaikan kompas internal yang selalu membimbing mereka dalam menjalani kehidupan. Pernahkah Anda mengalami momen di mana Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres, atau sebaliknya, merasa yakin akan suatu keputusan tanpa alasan yang jelas? Itulah intuisi Anda yang berbicara. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki virasat atau perasaan yang kuat tentang suatu situasi atau orang, dan virasat ini seringkali terbukti benar. Salah satu ciri khas intuisi tajam adalah kemampuan untuk merasakan energi di sekitar. Anda mungkin merasakan perubahan suasana hati seseorang sebelum mereka mengungkapkannya, atau merasakan ketidaknyamanan di tempat tertentu tanpa alasan yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menangkap getaran energi yang tak terlihat oleh mata biasa. Intuisi tajam juga memungkinkan Anda untuk membaca pikiran dan perasaan orang lain dengan mudah. Anda mungkin tahu apa yang seseorang pikirkan sebelum mereka mengatakannya, atau merasakan emosi yang mereka sembunyikan di balik senyuman. Kemampuan ini sangat berharga dalam membantu orang lain memahami diri mereka sendiri dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. 3. Ketertarikan pada dunia spiritual Bagi jiwa-jiwa terpilih, dunia spiritual bukan sekadar konsep abstrak, melainkan realitas yang hidup dan nyata. Ketertarikan mereka pada topik-topik seperti meditasi, yoga, energi penyembuhan, dan praktik-praktik spiritual lainnya adalah wujud dari kerinduan untuk terhubung dengan dimensi yang lebih luas dari keberadaan. Meditasi adalah praktik kuno yang bertujuan untuk menenangkan pikiran, mengasah kesadaran, dan membuka diri terhadap kebijaksanaan batin. Bagi jiwa-jiwa terpilih, meditasi adalah pintu gerbang menuju kedalaman diri, tempat mereka dapat menemukan kedamaian, kejelasan, dan koneksi yang lebih mendalam dengan sumber segala sesuatu. 4. Kemampuan penyembuhan alami Salah satu karunia yang sering dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih adalah kemampuan penyembuhan alami. Kemampuan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari bakat dalam bidang pijat, reiki, atau terapi energi lainnya, hingga kemampuan untuk menenangkan dan meredakan stres orang lain hanya dengan kehadiran mereka. Sentuhan memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Bagi jiwa-jiwa terpilih, sentuhan mereka dapat mengalirkan energi positif yang meredakan rasa sakit, melepaskan ketegangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Bakat alami dalam pijat, refleksiologi, atau terapi sentuh lainnya adalah salah satu cara mereka menyalurkan kemampuan penyembuhan ini. Reiki dan terapi energi lainnya bekerja dengan menyalurkan energi universal untuk menyeimbangkan dan memulihkan energi tubuh. Jiwa-jiwa terpilih yang memiliki bakat dalam bidang ini dapat menggunakan tangan mereka sebagai saluran energi penyembuhan, membantu orang lain mengatasi masalah fisik, emosional, dan spiritual. Terkadang, kemampuan penyembuhan alami tidak memerlukan sentuhan fisik. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki aura yang menenangkan dan kehadiran yang dapat meredakan stres, kecemasan, dan emosi negatif orang lain. Mereka menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi orang lain untuk merasa didengar, dipahami, dan didukung. 5. Cinta Kasih Tanpa Syarat Salah satu ciri paling menonjol dari jiwa-jiwa terpilih sebagai penyembuh dan pembawa cahaya adalah kemampuan mereka untuk memancarkan cinta kasih tanpa syarat. Cinta ini bukanlah cinta yang terikat oleh kondisi atau harapan, melainkan cinta yang murni, tulus, dan mengalir bebas kepada semua makhluk hidup. Jiwa-jiwa terpilih memahami bahwa setiap individu adalah unik dan memiliki jalan hidup masing-masing. Mereka tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial. Mereka melihat setiap orang sebagai jiwa yang berharga, pantas dicintai, dan dihormati. Jiwa-jiwa terpilih tidak menyimpan dendam atau kebencian. Mereka memahami bahwa mengampuni adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari beban emosional dan membuka hati untuk menerima cinta kasih yang lebih besar. Mereka juga memahami bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Ketika jiwa-jiwa terpilih memancarkan cinta kasih tanpa syarat, mereka menciptakan lingkaran cinta kasih yang meluas dan mempengaruhi orang lain. Cinta kasih ini menular, menginspirasi orang lain untuk juga membuka hati mereka dan berbagi cinta kasih dengan sesama. 6. Keberanian menghadapi tantangan Jiwa-jiwa terpilih sebagai penyembuh dan pembawa cahaya memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Mereka tidak gentar menghadapi badai kehidupan, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Bagi jiwa-jiwa terpilih, rintangan bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Mereka memahami bahwa setiap tantangan memberikan pelajaran berharga dan mengasah kekuatan batin mereka. Mereka tidak menyerah pada kesulitan, melainkan mencari cara untuk mengatasinya dan keluar sebagai pemenang. Jiwa-jiwa terpilih memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri mereka sendiri dan pada kekuatan yang lebih besar. Mereka percaya bahwa mereka mampu mengatasi segala sesuatu yang menghadang jalan mereka, selama mereka tetap teguh pada nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Jiwa terpilih tidak mengingkari rasa takut, tetapi mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan mereka. Mereka belajar untuk menghadapi ketakutan mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan. Mereka memahami bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun merasa takut. 7. Kerinduan untuk berbagi cahaya Jiwa-jiwa terpilih sebagai penyembuh dan pembawa cahaya memiliki hasrat yang membara untuk berbagi pengetahuan, kebijaksanaan, dan cahaya spiritual mereka dengan dunia. Mereka merasa terpanggil untuk menjadi mercusuar bagi sesama, menerangi jalan menuju kebahagiaan, penyembuhan, dan pencerahan. Banyak jiwa terpilih yang menemukan panggilan mereka sebagai guru, mentor, atau pembimbing spiritual. Mereka dengan senang hati berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan mereka untuk membantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri. Mereka menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi orang lain untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki bakat kreatif yang mereka gunakan untuk berbagi cahaya mereka. Mereka mungkin menulis buku, menciptakan karya seni, atau menyusun musik yang menginspirasi dan menyentuh hati orang lain. Melalui kreatifitas mereka, mereka menyampaikan pesan-pesan harapan, cinta, dan kebijaksanaan. Jika Anda mengenali tanda-tanda ini dalam diri Anda, mungkin inilah saatnya untuk menerima peran Anda sebagai penyembuh dan pembawa cahaya spiritual. Ada banyak cara untuk mengembangkan kemampuan Anda dan menggunakannya untuk membantu orang lain. Anda bisa mengikuti pelatihan atau kursus di bidang penyembuhan energi, meditasi, atau praktik spiritual lainnya. Anda juga bisa bergabung dengan komunitas spiritual yang mendukung dan menginspirasi Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak jiwa terpilih lain di luar sana yang juga sedang menjalani perjalanan mereka sendiri. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih penuh cinta, damai, dan harmonis. Apakah Anda siap menerima panggilan Anda? Di dunia yang membutuhkan cahaya Anda? Atau Anda punya pengalaman menarik seputar tanda-tanda ini? Atau mungkin punya pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar.